Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan tutorial internet dan software Kali ini tutorial internet dan software akan membahas sedikit cara untuk menghindari website yang berbau-bau pising Dimana website tersebut dapat mengambil alih akun-akun yang kita miliki Dengan cara memasukkan username dan password yang kemudian akan digirim ke website pising tersebut Nah banyak sekali orang-orang yang tidak mengetahui bagaimana membedakan antara website pising dengan website yang benar-benar real pada umumnya Nah biasanya website pising itu memiliki tampilan yang sama persis dengan website aslinya Nah biasanya yang sering dijadikan target website pising pertama yang paling sering sekali adalah Akun Google ini pasti sering sekali dijadikan target untuk website pising Kemudian yang kedua adalah Facebook dan yang ketiga adalah Instagram Tiga website ini sering sekali dijadikan target untuk website pising karena Biasanya ketiga website ini memiliki keterkaitan satu sama lain Terutama adalah yang berkaitan sama akun Google ini Biasanya satu akun digunakan untuk masuk ke Google Kemudian ke Facebook juga Kemudian masuk juga ke Instagram Jadi ini sangat berbahaya sekali jika terkena pising dari orang-orang yang ingin mendapatkan data akun kalian Nah cara simple untuk membedakan website pising Misalnya kalian dikirim suatu link yang link tersebut disuruh untuk mengisi suatu form atau akun Supaya dia bisa mendapatkan data mendapatkan misalnya hadiah atau mungkin uang tunai dan lain sebagainya Biasanya nanti formatnya kalau website pising yang disuruh masuk ke Facebook Tampilannya persis seperti Facebook Jika di HP juga sama tampilannya ada Facebook seperti ini persis sekali Namun ketika mengisi ini email dan kata sandi Itu nanti akan diarahkan menuju ke database orang yang melakukan pising Dan dia tidak masuk ke Facebook Nah caranya adalah ketika ingin memasukkan email dan kata sandi Dimana memiliki tampilan yang sama persis dengan Facebook Kalian lihat dulu di URL ini Jadi disini ada namanya URL httpsweb.facebook.com Jika URL ini tidak bertuliskan facebook.com Maka jangan sekali-kali kalian memasukkan username dan email dan password di website tersebut Itu sudah barang tentu 100% pasti itu adalah website pising Jadi perhatikan disini Jadi jangan asal klik disini kemudian dimasukkan saja Tapi lihat dulu URL nya ini Apakah dia memang benar-benar punya Facebook atau tidak Kalau ininya tidak sama tidak ada kata-kata facebook.com Maka jangan sekali-kali menginputkan username dan passwordnya Bagai contoh misalnya terkulis disitu www.facebook.com Nah ini kan hampir mirip Tetapi disini yang harusnya diganti sedikit sehingga kadang orang akan tidak fokus sehingga tetap memasukkan Atau mungkin diganti seperti ini www.facebook.com Nah seperti ini kan ini adalah salah satu ciri khas dari website-website pising Jadi jangan sekali-kali kalian memasukkan email dan password ke dalam website tersebut Nah yang paling sering adalah google ini Jadi disuruh sama disuruh memasukkan username email sama password dari google Juga sama lihat disini Kalau tidak ada kata-kata google.com di depan ini Kalau ini pasti punya google karena ada kata-kata google.com nya Maka jangan sekali-kali kalian memasukkan email dan password kalian ke website tersebut Sudah sangat dipastikan itu adalah PC Jadi jangan sekali-kali kalian memasukkan username dan password ketika URL yang disini tidak ada indikasi yang mengarahkan bahwa itu adalah website dari google Begitu juga instagram mungkin akan memiliki tampilan yang mirip dengan ini Maka jangan sekali-kali juga kalian memasukkan username dan password ketika disini tidak berkaitan dengan instagram.com Atau misalnya coba ini saya beri contoh ini yang disini ada login with facebook Ini kalau kita klik juga sama Akan diarahkan ke suatu URL juga dari instagram Dari instagram ini ya Login with facebook misalnya Maka akan diarahkan ke halaman login dari facebook Ini juga sama Kalau disuruh login kemudian Arahnya adalah Bukan kepunyanya facebook Maka jangan sekali-kali kalian juga Melakukan meng-input username dan password Untuk dimasukkan ke sini Jadi tetap disini adalah tulisan facebook.com Ingat ya harus facebook.com Nah ada juga kadang ada yang menggunakan model google form Saya tahu saya kalian pasti sudah paham mengenai google form Disuruh untuk memasukkan identitas misalnya melewati google form seperti ini Nah ini contoh saja ya saya buat di gambar saja Nah jika kalian menemukan informasi seperti ini Ada google form kemudian disuruh meng-input alamat email Kemudian disuruh mengisi passwordnya juga Jangan sekali-kali mengisinya Karena itu juga kemungkinan besar Saya dapat pastikan 100% bukan kemungkinan besar Itu adalah website pising untuk mendapatkan data username dan password kalian Jadi berhati-hatilah ketika kalian mendapatkan suatu link url Dimana link url itu ketika dibuka disuruh mengisi username dan password Yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan terutama yang akun google ini Tidak ada hubungannya sama urlnya google.com Jangan sekali-kali Sama google form ini ya Kalau disuruh mengisi google form jangan sekali-kali Meng-inputkan email Kalau email tidak masalah Kalau email saja tidak masalah Tapi kalau disuruh mengisi username email Maka jangan sekali-kali memasukkan kata sandi atau password dari email tersebut 100% saya jamin itu akan terjadi pising dari akun email anda Dan mungkin 2 atau 3 hari kemudian kalian tidak akan bisa login lagi ke akun google atau facebook atau instagram kalian Semoga membantu untuk memahami bagaimana cara kerja Yang namanya website pising tersebut sehingga kalian akan terhindar dari Hilangnya username dan password kalian Jika nanti ada pertanyaan atau ingin ditambahkan silahkan nanti diberi komentar di kolom komentar Sampai jumpa pada video-video selanjutnya di tutorial internet dan software Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!